Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejarah salam lembut selembutnya kelembutan parantoro dimanapun anda berada pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi masih bersama kami cabet jawa youtube channel saluran pemerhati budaya sejarah dan adat istiadat nusantara parantoro dimanapun anda berada pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi yang sama sekali belum pernah kami sampaikan jadi selama ini kami belum pernah menyampaikan apa yang kami alami yang berkaitan dengan burung perkutut karena ini adalah sebuah peristiwa yang hanya baru pertama kali ini saya sampaikan oleh karenanya jangan anda skip jangan kemana-mana tetap bersama kami cabet jawa akan segera kembali parantoro dimanapun anda berada sebagai pemerhati pecinta penghobi penggemar burung perkutut tentunya memiliki burung perkutut yang cepat manggung apalagi gacor dor itu adalah menjadi idam-idaman siapapun memiliki burung yang semacam itu pasti akan senang karena setiap hari bisa menikmati manggungnya namun bagaimana ketika kita membeli burung belum mampu manggung secara gacor apa yang kita lakukan nah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah peristiwa dimana kala itu bisa menjadi inspirasi bagi kita semua parantoro ketika kita secara terburu-buru atau tergesa-gesa ingin memiliki burung perkutut yang manggungnya itu gacor tentu kita akan menempuh berbagai cara mencari tips, mencari tutorial di youtube, di media sosial, tanya teman, tanya orang-orang tua bagaimana caranya telah kita lakukan namun ada juga kalanya kita tidak segera menemukan atau mendapatkan tips yang kita gunakan itu mampu secara cepat dan tepat membuat burung perkutut kita manggung seperti apa yang kita inginkan kurang lebih pada tahun 2019, bulan Februari, pertempatan saya tanggalnya itu lupa kala itu ketika saya berkunjung ke rumah sahabat saya dan kebetulan sahabat saya itu telah lebih dahulu menggemari burung perkutut, bahkan dapat dikatakan saya menyukai burung perkutut itu juga karena ada unsur terkontaminasi atau tertular oleh sahabat saya nah disana pada suatu ketika kami sedang duduk-duduk karena teman saya itu juga mempunyai usaha yaitu warung makan maka karena banyak pelanggan yang sedang jajan di rumahnya maka saya berada di sebelah selatan di teras rumah dan duduk sambil tentunya menikmati berjejer-jejer sangkar burung perkutut yang ada di atas saya karena dicantalkan pada apa itu teras rumah atap bagian depan nah sekali dua kali saya melihat saya melingat-lingat gitu lama-lama saya muncul rasa penasaran dan ingin tahu tentang burung perkutut lebih jauh akhirnya ketika ada beberapa pelanggan yang sudah pergi dari tempat makan sahabat saya pun menemui saya kemudian kita berbincang-bincang nah pada intinya saya ingin memiliki burung perkutut yang ada di rumahnya nah oleh karena itu ya walaupun yang namanya kita berteman tetap adanya karena beliau juga menekuni jual beli burung maka saya pun mendapatkan burung perkutut seperti apa yang saya inginkan dan diberikan oleh sahabat saya itu tapi saya bayar nah kemudian saya diminta untuk memilih burung mana yang akan dibawa karena saya masih awam saya percayakan 100% kepada sahabat saya sudah terserah burung mana pun yang akan saya bawa itu saya manut saya mengikut saja karena saya belum begitu berpengalaman akhirnya saya diambilkan seekor burung yang ada di sangkar ya sekilas memang saya amati ya seperti burung perkutut biasa fisiknya juga tidak terlalu besar tidak terlalu kecil bahkan ya tidak ada istilah katurangan dan sebagainya tanpa berpengalaman panjang burung itu langsung saya bawa ke rumah saya dan itu adalah untuk kali pertama saya mempunyai burung perkutut nah sahabat singkat cerita seperti kebanyakan orang ketika memiliki burung untuk pertama kali pasti tentunya ingin mendengar suara manggungnya ingin mendengarkan anggungannya itu seperti apa nah sampai di rumah saya langsung beli sangkar yang bagus kemudian saya masukkan dan saya centelkan atau saya cantelkan pada teras rumah saya buatkan tempat seperti kawat seperti itu ya kemudian saya cantelkan disitu dan burung itu sampai sekarang masih saya punya hingga saat ini langsung saya pandang kok tidak manggung-manggung gitu ya kemudian kok masih giras atau tidak jinak seperti itu saya tunggu ya mungkin saya sabar besok pagi mungkin akan terdengar suaranya tentunya sudah saya beri makan sudah saya beri minum dan ada tempat pangkeringanan yang sesuai standar burung perkutut nah sahabat keesokan harinya tiba saya amati juga tidak ada manggungnya ada burungnya paling ya biasa-biasa saja akhirnya saya cari informasi pada media sosial pada youtube, pada google dan sebagainya oh ternyata katanya burung membutuhkan namanya adaptasi atau penyesuaian terhadap lingkungan karena disamping masalah pakanan, masalah perawatan penyesuaian lingkungan itu juga penting bagi burung karena mental burung dari tempat yang satu berpindah ke tempat yang lain itu membutuhkan penyesuaian yaudahlah saya mengikuti saja sesuai dengan apa yang ada di media sosial saya ikuti kemudian besoknya saya dengarkan lagi saya lihat gitu ya saya pelototin kok nggak manggung-manggung gitu ya satu hari, dua hari, satu minggu ya bahkan saya mencari terus tips bagaimana caranya biar manggung satu bulan, itu pun masih sama belum manggung juga ya gimana gitu ya sudah nggak sabar, pengen mendengarkan burung pekutut kok belum manggung-manggung juga ini gimana padahal katanya sahabat saya kesokan harinya saya ke rumahnya saya tanya kok belum manggung juga ini gimana padahal katanya sudah dipilihkan yang bagus ya memang katanya ya bejan-bejan istilah bahasa jawanya itu ya keberuntungan lah yang namanya membeli burung seperti itu udahlah kesokan harinya saya pulang ke rumah ya saya master master kan pakai suara di hp gitu ya burungnya hanya ya apa ya menyautnya itu lirih banget ya hanya kikikikikik seperti itu padahal kalau dilihat juga usianya sudah lumayan mungkin ada sekitar usianya hampir 8 bulan atau mungkin sudah 10 atau 1 tahun katanya sahabat saya itu akhirnya saya putuskan untuk membeli lagi burung yang lain siapa tahu ketika sudah saya belikan burung yang lain nanti ada istilahnya penyeimbang atau teman sesama burung nanti bisa ya mungkin beradaptasinya lebih cepat dan ada teman sesama binatang disitu memancing untuk saling manggung oke lah saya putuskan untuk beli burung lagi kali ini tidak di teman saya tapi saya ke pasar burung saya beli dengan harga yang tentunya hampir sama ya di angka kisaran ya ratusan ribu oke akhirnya saya beli dengan sangkarnya sampai di rumah saya letakkan lagi apa yang terjadi sahabat ya sama juga kok satu hari dua hari gak manggung-manggung ya nah akhirnya saya kembali sama perawatan tips ini tips itu dan sebagainya ya akhirnya gak-gak manggung-manggung juga dan itu saya lakukan hampir kurang lebih dua tahun tidak menemukan settingan manggung yang oke yang gacor itu hampir ya satu tahun delapan bulanan lah pokoknya hampir kurang lebih dua tahun karena itu tahun 2019 kemudian itu kurang lebih di akhir mendekati akhir 2021 itu ketika pandemi covid itu sudah hampir mau berakhir itu dan itu baru saya merasa kaget ya karena memang tiba-tiba di pagi hari selepas fajar terbit sang surya dari ufuk timur terbit tiba-tiba saya dari dalam rumah itu di luar terdengar suara manggungnya dan manggungnya itu kenceng wah saya dalam hati sangat bahagia karena burung yang selama ini sudah hampir dua tahun saya rawat dengan sungguh-sungguh dan saya menggunakan tips ini tips itu belum menemukan hasil tapi akhirnya dapat manggung itu adalah sebuah kepuasan tersendiri sahabat rasanya sangat senang dan itu adalah si bejo yang akhirnya saya jadikan maskot nah itu adalah pengalaman dari saya ketika harus bersabar agar burunya bisa manggung apalagi kadang burunya bisa jinak itu tidak satu hari dua hari sebulan dua bulan tantangannya di situ dan keasikannya itu sebenarnya di situ jadi pesan saya adalah nah ini fakta realita di dunia burung perkutut seperti itu pokoknya jangan terburu-buru karena yang namanya manggung itu suatu saat pasti burung itu akan manggung entah itu perkutut betina entah itu perkutut jantan sometimes suatu saat anda akan menemukan manggung yang sesuai dengan apa anda inginkan jadi jangan putus asa jangan menyerah tetap mengikuti pedoman-pedoman di tutorial di medsos dan sebagainya itu pasti suatu saat akan menemukan sendiri seperti punya saya sekarang ini si bejo itu kalau sudah manggung terkadang sampai setengah jam tidak mau berhenti nah itulah sahabat arti sebuah kesabaran akan dibayar tuntas lunas dan puas ketika ikhlas melewati apa yang kita laksanakan seperti kata pepatah yang sudah umum kita dengar bahwa usaha tidak akan menghianati atau usaha itu tidak akan berbanding terbalik dengan hasil usaha itu pasti akan memberikan hasil yang baik sahabat dari Cabejo undur diri masih dari lereng gunung muria kami pamit semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan diskusi budaya perkutut kami buka selebar-lebarnya pada kontak person dan juga kolom komentar selamat sore selamat menikmati sore senja yang penuh dengan karomantisan bersamaan tergelinjir sinar matahari di ufuk barat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahyu Sagung Tumati Salam Lembut Selembutnya Kelembutan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati